Ya, selamat pagi dokter. Jadi hari ini kita mau bahas pengaturan dental unit ya. Di bawah meja ini banyak sekali setting yang harus dipengerti dan harus disetting. Walaupun dari awal disetting, tapi kadang-kadang mungkin ada dokter yang mau mengganti. Kita akan kasih lihat hari ini. Ada 4 topik hari ini sebenarnya. Cara penyatingan angin, penyatingan air, penyatingan cheap air atau spray handpiece, dan penyatingan scaler kekuatannya. Oke, kita mulai dari angin. Jadi ada suatu kamera di bawah sini, jadi nanti kita bisa lihat apa yang terjadi saat lagi disetting. Boleh. Jadi untuk high speed, boleh deketan. Nah, Mas Luis akan menyetting tekanan high speed handpiece. Jadi kita ada menggunakan suatu pressure gauge, dan itu kita gunakan untuk mencari tekanan handpiece yang sesuai. Atau biasanya di unit juga ada ya, di meja juga ada, tapi perbedaannya apa kalau kita pakai di meja dan di situ. Ya perbedaannya cuma sedikit sih, karena kan lebih deket, lebih deket ke outputnya. Jadi lebih real lah. Kalau ini pasti ada penurunan ke tekanan, karena dia lewat selang dulu dokter. Kita harus mencari yang deket situ. Oke, silahkan. Ini mungkin bisa terlihat ya, di sini 0,2. Ini kan masih kurang tekanannya. Nah, kita atur dari sini. Iya, jadi bisa terlihat sekarang akan disetting menggunakan knob yang warna besi-besi itu ya, yang besi-besi ya. Iya, nomor satu ya. Karena ini hapis nomor satu, kita naikin. Iya, nah ini. Jadi, saya ceritakan dikit apa imbasnya kalau kita salah setting tekanan high speed di sini ya. Kalau terlalu rendah kita settingnya, burnya tidak akan merasa menggigit. Tapi kalau terlalu tinggi, nah itu burnya, sorry, bearingnya akan cepat rusak. Karena dihajar angin berlebihan. Jadi kita harus cari switch spotnya. Dan itu untuk ini 2,5 bar kira-kira. Untuk high speed ya. High speed direct type. Kalau dia ada koplingnya, dinaikin sedikit. Karena di kopling pasti ada penurunan tekanan. Buat tipe kopling itu 3 bar kira-kira. Coba sekarang yang low speed ya. Low speed ini biasanya yang nomor 3 ya, dokter. Dari kiri nomor 3. Nah, ini low speed. Jadi sama aja prosesnya untuk low speed harus disetting. Dan ini biasanya 3 bar. Karena dia melewati bonggol dulu. Settingannya nomor 3 ya. Tadi kan handpiece nomor 1. Satu, dua, tiga paling hujung. Oke, sekarang nomor 3 ya. Oke, siap. Sampai di 3 bar. Low speed? Iya. Sekali lagi low speed harus lebih tinggi, dok. Karena ada bonggol ini. Jadi dia ada penurunan lah. Harus ditinggikan. Sama, harus pakai pressure gauge. Tapi gak apa-apa, kita lanjut aja. Prosesnya sama semua. Tinggal disetting ke 3 bar. Kita lanjut ke air ya, Mas Ulis. Iya, air. Oke, cara setting air. Ini buat semburan airnya ya. Kadang-kadang ada air. Yuk, iya semburan air. Silahkan lanjut. Bisa kelihatan lah ini. Pakai lampu coba. Sorry. Oke, pakai lampu. Iya. Ini jumlah airnya dulu ya. Yang dihitungin. Kalau settingan airnya. Yang dihitungin. Dari sini ya. Dari depan sini. Iya, ada yang hitam-hitam ya. 1, 2, 3, 4. Abu-abu di sini. Oh, sorry abu-abu ya. 1, 2, 3, 4. 3-way steering gak ada hitungan. Karena dia gak ada setelan di sini. Oke. Jadi yang abu-abu di setting. Coba kecilin dan kebesarin. Kita kecilin, makanya kita ketutup pelan-pelan. Kita buka pelan-pelan. Nah, dia tambah banyak lah airnya ya. Kalau di setting lebih banyak. Prosesnya seperti itu. Untuk mengatur spray-nya ada di sini. Ini ada namanya. Lanjut ke spray. Nah, saya tutup dulu ya. Iya. Biar ketahuan. Ini saya tutup. Ini mengatur spray-nya ya? Iya. Atau spray-nya ya? Jadi ini kecil ya? Kecil. Posisinya ya? Kalau dibesarin. Atau tambahkan dulu. Nah, ini kan gak beraturan ya. Jadi yang mana mas spray-nya? Iya, ini. Ini ada dua. Ini satu yang buat high speed. High speed ini gabung ya. Dua high speed ini gabung jadi satu. Nah, ini punya si low speed. Oke. Jadi dari sini. Oh, harus pakai obeng ya? Iya. Harus pakai obeng. Chip air-nya ya? Iya. Jadi tergantung dokter, mau lebih banyak spray atau enggak? Kan mungkin pas zaman pandemi ya, dokter bisa kurangin. Kalau misalnya tidak mau terlalu banyak aerosol gitu loh. Jadi itu teknik aja. Iya. Biasanya mungkin seperti ini dikecil lebih ya coba spray-nya. Iya, ini udah paling kecil. Karena burunya ya, buru juga pengaruh. Jadi terlihatannya seperti ini. Ini tambah kecil jadi ya? Iya. Iya. Nah, jadi tidak terlalu menyebar aerosolnya seperti itu. Iya, jadi enggak ada feedback juga ke dokter dan pasulnya. Iya. Itu untuk spray. Dan terakhir untuk scaler. Coba dikasih lihat aja pengaturan scaler. Pengaturan scaler. Ya, ini airnya ya. Oh, itu untuk air scaler? Iya, nomor empat ya. Oke. Tadi high speed 1, high speed 2, low speed, tani scaler. Oke. Ini buat air scaler. Oke. Air scaler. Dan satu lagi ini buat getarannya. Iya, potensionya ya? Iya, potensionya getarannya. Nah, mungkin kalau dokter ada yang merasa scalernya lemah tiba-tiba. Coba dulu dari sini. Betul, betul. Karena banyak banget kendala. Atau di sini ada, kalau di sinol kan ada ini. Ini ada tuas ya. Ada 1, 2, 3. Nah, ini endo, perio, sama general. Seharusnya general kan? Iya, di tengah-tengah aja posisinya di tengah-tengah. Ini buat tipe sinol ya dokter ya? Ada general, endo, dan perio. Oke. Nah, itu harus di, coba di, kalau posisi kenceng gimana biasanya? General dong harusnya ya? Oh iya, di general pasti. Jadi pertama, pastikan itu nggak sengaja kesentuh. Terus untuk potensionya ke kanan lebih kenceng ya? Iya. Nah, ada beberapa potensi juga di sinol juga. Dia ada yang boleh tarik ya, pull. Ditarik gitu dia, jadinya jadi perio. Dia posisinya, posisinya nutup. Oke, tapi untuk tipe ini, pokoknya di puter kanan lebih kenceng ya? Jadi pastikan itu dok, kalau misalnya skilin transfer lemah, pastikan di mode general, dan di, sorry, harus dia di paling kanan lah, posisi pengaturan puteran itu. Pokoknya lemah nanti takutnya. Iya. Ya? Seperti itu untuk penjelasan pengaturan dental unit. Setting-nya di bawah doctor table ya. Nanti kita lanjut ke topik lain. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.